halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di emrofagraf video kali ini saya akan berkreasi dengan benang sisa seperti ini dan akan jadi seperti apa yuk kita lihat seperti biasa kita awali dengan membuat slipknot kemudian buat rantai sebanyak 60 kali ini setelah 60 kemudian tambahkan 1 rantai kemudian buat sc pada rantai kedua lanjutkan buat sc keseluruhan hingga nanti sampai pada ujung yang satunya lakukan sampai sini setelah sampai sini kita akan buat 1 sc lagi posisi kita putar tapi masih pada lubang yang sama kita buat 1 sc lagi dan dilanjutkan setiap lubangnya diisi dengan 1 sc lakukan hingga nanti ketemu pada sampai sini terakhir kita akan buat slipknot setelah slipknot kita akan buat 1 rantai kemudian skip 4 dan masuk pada lubang kelimanya kita akan buat dc dc nya total ada 10 jadi dalam 1 lubang diisi dengan 10 dc setelah 10 setelah 10 kemudian kita skip 4 kita masuk pada lubang kelimanya kita buat sc nah seperti ini skip 4 lagi masuk pada lubang kelima kita buat dc sama seperti tadi dalam 1 lubang diisi dengan 10 dc selamat menikmati kurang 1 setelah 10 dc skip 4 masuk pada lubang kelimanya kita buat sc seperti ini hasilnya lakukan keseluruhan hingga nanti total ada 12 pola 12 motif setelah selesai kita akan ikat benangnya dan potong benang disini saya akan mengganti benang lagi dengan benang warna abu-abu kemudian kita buat slip node dulu masuk pada bagian salah-salah sini pada tempat kita tadi buat sc nya kita tarik benang warna abu-abunya kemudian buat buat 6 rantai setelah 6 kemudian kita buat dc masih pada lubang yang sama selanjutnya buat 5 rantai setelah 5 rantai kita akan buat dc lagi sama seperti tadi kemudian buat 3 rantai dan buat dc lagi masih pada lubang yang sama buat 5 rantai lagi kemudian buat dc masih pada selah-selah atau tempat tadi kita membuat sc sini ini ada sambungan ya gak apa-apa kemudian buat 3 rantai dan buat dc lagi masih pada lubang yang sama buat 5 rantai kemudian buat dc 3 rantai 3 rantai dan dc lagi lakukan seperti itu hingga nanti ketemu pada rantai 6 yang tadi kita buat sampai sini setelah selesai kurang 5 rantai kemudian kita buat slip state selanjutkan kita akan mulai dari tengah-tengah kita buat slip state lagi masuk pada bagian tengah-tengah terus kita buat 3 rantai dan selanjutnya pada bagian sini kita akan buat 9 dc dimana rantai 3 kita akan hitung sebagai dc jadi total ada 10 puru ini sudah selesai kemudian kita akan buat 1 SC dimana kita akan ambil pada tengah-tengahnya kemudian buat 1 SC dan dilanjutkan dengan membuat 10 DC lagi selanjutnya kita akan buat SC pada tengah-tengah sini seperti ini hasilnya kita akan ulangi lagi buat 10 DC ini DC pertama kedua ketiga keempat kelima ke enam tujuh delapan sembilan dan sepuluh kemudian kita buat SC pada bagian tengah-tengah sini seperti ini hasilnya lanjutkan hingga nanti keseluruhan ketemu pada bagian sini ini setelah selesai kita akan buat SC tapi kita akan tarik juga pada bagian yang awal tadi kita satukan buat SC kemudian kita buat slip stitch oke kita balikkan sini kemudian terakhir kita akan potong benang ikat kemudian potong benang disini saya akan ganti benang lagi dengan warna lain ini sudah dua warna kelihatannya tabrak warna ya tapi nanti hasilnya lumayan cantik selanjutnya kita akan benang pakai benang warna magenta pertama seperti tadi kita buat slip knot dulu dan dilanjutkan mulai pada bagian sini kita buat slip tarik benangnya kemudian buat 5 rantai mohon maaf kita buat 6 rantai 1 2 3 4 5 6 kemudian kita buat DC masih pada lubang yang sama mohon maaf ada nyangkut-nyangkut disini buat DC kemudian buat 5 rantai 1 2 3 4 5 dan kemudian buat DC lagi buat 3 rantai DC 5 rantai dan buat DC lagi seperti ini lakukan hingga nanti ketemu pada bagian sini selanjutnya ada bagian sini selanjutnya kita akan buat slip stitch pada rantai ketiganya setelah slip stitch dan kita akan buat slip stitch lagi tapi masuk pada bagian sini dan selanjutnya buat 3 rantai kemudian buat 9 DC total nanti ada 10 DC berikut berikut 3 rantai yang pertama setelah 10 DC kemudian kemudian kita buat slip stitch pada bagian tengah-tengah sini selanjutnya kita akan buat 10 DC lagi kemudian 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 setelah 10 DC kemudian kita buat SC dan buat 10 DC lagi selanjutnya kita akan buat SC pada bagian tengah sini lakukan keseluruhan dan warna magenta selesai setelah selesai warna magentanya kita akan buat SC seperti yang ada di video kemudian kita akan ikat benangnya seperti ini kita akan potong benang dan dilanjutkan dengan benang warna warna lain ya selang seling selang seling seperti ini dengan benang warna lain ini setelah selesai banyak warna dan menurut klumnya yang cantik ya walaupun tabrak warna seperti ini tidak masalah terakhir kita akan buat tepiannya bagian atas supaya hasilnya rata ini kita akan pakai benang warna hijau kita akan mulai pada tengah-tengah sini buat satu rantai satu SC kemudian buat 3 HDC kemudian buat 3 HDC kemudian buat 3 HDC 2 dan 3 kemudian buat 1 dc disini skip 1 di bawah pas bagian tengah-tengahnya disini kita akan tidak isi kemudian buat dc lagi 1 selanjutnya buat hdc sebanyak 3 kali 1 2 3 kemudian buat 2 sc kemudian buat 3 hdc 2 kemudian buat 1 dc skip 1 di bawah kemudian buat 1 dc lagi setelah itu buat 3 hdc 3 buat 2 sc seperti ini seperti ini buat 3 hdc 1 2 3 kemudian buat 1 dc skip 1 di bawah skip 1 di bawah kemudian buat 1 dc lagi selanjutnya buat 3 hdc 1 2 3 3 kemudian buat 2 dc 2 dc nah lakukan seperti itu hingga nanti keliling sampai sini ini setelah selesai kemudian kita buat slip set pada rantai pertama kemudian buat 1 rantai dan dilanjutkan dengan membuat sc disini keseluruhan sc tanpa ada pengurangan dan tanpa ada penambahan keliling keseluruhan hingga nanti sampai beberapa row ini saya sudah selesai sampai 3 row 2 row atau 3 row terserah sesuai keinginan kemudian kita akan selesaikan dengan membuat slip state sebanyak 3 kali ini slip state terakhir kemudian kita potong benang ikat dulu kemudian dipotong untuk sisa benangnya kita akan rapi-rapikan ini selanjutnya kita rapikan terima kasih yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir dukung terus channel emrofagraf dengan cara subscribe like dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaruku nantikan video selanjutnya dan terima kasih see you bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati